Intro Pada malam ini sebagaimana kebiasaan kami untuk malam minggu Polisi yang membutuhkan mengadakan strong point pengamatan Untuk antisipasi, menyadakan anak-anak yang bermain balap liarit Jalan pertama di Demak itu masih aman-aman, belum ada kumpul-kumpul rumah jatuh Kita keliling, apabila ada menjumpai kerumunan atau yang dicurgakan Kita adakan pemeriksaan, baik surat-surat maupun benda-benda yang terlarang Termasuk yang di dalam dok yang kita curgai Kita memasuki jalan Kalibuto, dimana jalan ini diantaranya sering dipakai untuk kudaliar Soalnya trek-trekan itu Jadi kita nanti lurus menuju ke Indrapura, kerapanan disini sering tablak lari Ketika kami memasuki jalan Indrapura, kami menyumpai segeromban pemuda dan seberhompol Kemudian membubarkan diri, dan diantaranya ada yang menggunakan kendaraan yang tidak sewajarnya atau dimodifikasi Surat-surat dimana surat? STNK? Dari bawah? Ini sih mana ini? Oh iya, burung Coba, coba, seterai Yang kami dapati hanya minum-minum biasa, tidak ada minuman keras, tidak ada Ketika kami memeriksa kendaraan-kendaraan itu, didapati besi yang sebenarnya untuk alat pukul Oh, bahaya ini Dari mana ini? Larkota padahal sekarang di Surabaya Dapetnya dari mana ini? Dari temen Kok bisa di tanganmu? Ya kan minum, karena aku kan sering luar kota Pernah dikeroyok orang? Ya pernah, makanya buat jaga-jaga Terus sudah pernah digunakan dimana saja ini? Enggak pernah, makanya buat, karena aku barusan minum itu Barang tersebut didapati pinjam, alasnya untuk menjaga diri Kemarin pulang dari Jogja untuk berjalan luar kota Dan akhirnya barang tersebut kami amankan untuk selanjutnya proses lagi Tidak lama kemudian, anggota kami juga menemukan sepeda motor yang sudah dimodifikasi Sepeda motor tersebut, stangnya sudah diganti tinggi Tempat duduknya juga tidak ada, cuma dikasih saddle seperti sepeda biasa itu Jadi mereka naiknya berdiri, sambil berdiri Siapa yang punya ini? Surat-suratnya ada? Sudah dibawa pak, suratnya Mana rumahnya ini? Teluk Nibung Teluk Nibung, perak? Surat-suratnya ada ya? Ada Terus dibawa sama pak? Dilengkapi SIM juga ya? Simetiknya melengkapi SIM Belum urus Belum urus, jadi tanpa SIM ya? Iya Terus menurut sampean ini omong ini? Melanggaran nggak ini? Melanggaran, pak Suaranya gimana suaranya? Bantur tak? Stutter? Stutter Ini termasuk apa? Termasuk brong ini? Ya, sudah cukup termasuk brong ini Kan ini lebih halus lagi Kenapa kok dibantur? Saya sempat bertanya kepada pemiliknya Kenapa sepeda motor ini sampe dimodifikasi sistem yang rupa? Alasannya kendaraannya sudah kropos Baik kiri, maut kanan Untuk kendaraan sementara diamankan Untuk tiba kepal kepolsek Untuk selanjutnya kita menuju ke arah Raja Wali Dimana Raja Wali itu untuk anticipasi 3 cepu Kemudian anticipasi kejaliar yang utamanya malam minggu ini Di jalan Raja Wali Di situ juga banyak pemuda berkumpul Kami masuk langsung bubar, bubarkan diri Kami belok ke jalan Niaga Menemukan satu sepeda jatuh Kemudian kami tolong dan kami periksa orang yang berada tersebut Ini standanya Mana rumahnya rumahnya? Wondok Sumo, siapa namanya? Sipnya mana sih? Nggak punya? Nggak punya Kuncinya mana kuncinya? Kota yang mana? Kota yang mana? Kota yang mana? Eh? Tadi berangkat dari rumah berapa orang? Terus nanti kumpulnya dimana kumpulnya? Rumahnya kan di Wono Ayu Wondok Sumo Terus kumpulnya dimana? Di Raja Wali sana Dapat tantangan dari mana rencana yang panjang ini? Belum Tidak ada SIM ya? Tidak ada SIM SIM tidak ada punya Ini kok pakai burung pasangnya dimana mas? Tidak Pasang diri? Tidak 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 Burung kok bisa bikin? Tidak 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 Siapa temennya? Bengkel bukan? Bengkel Punya bengkel? Bengkel mana? Tidak Bengkel Dan kami bersihkan pulang Kalau mau Kalau mau harus di Pasang Bebutan Pasang Bebutan Tapi semua Menelponnya juga Ambilnya selesai sidang Setelah dari jalan Niaga Kita melatihkan ke jalan Palawan Kemudian belak kanan ke jalan Tembaan Sesampai di persimpangan kereta api Ada seorang pembuda yang melarikan diri ketakutan Kemudian kita kejar Sampai dia menerobos palang kereta api Dan berhasil kita tamankan Kita periksa Dan tentu saja kami meriksa Ke organ bubu Mungkin menyelipkan senjata tajam Dan antisipasi Kenapa lari? Kenapa lari? Pak motor saya itu lho pak Kenapa motornya? Ini pancaknya lagi Ini Kecur lho pak Iya, iya Bentar pak Lihat patung Ya Allah pak Betanam menopok lho pak Saya itu lho Betanam menopok Karena tidak apa-apa Kamu lari tadi Saya takut pak Saya takut pak Ya tapi kalau tidak kebak Itu kamu tidak Tidak ada pak Kamu naik sempur kan Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu Tidak sempur kok Melayu Soalnya saya takut pak Motor saya itu lho Motor karena motifan Tidak boleh motifan Eh, eh Ketabrak sempur kamu Iya, maksud saya pak Iya Tuh Bermuda Bermuda sini lho pak Saya anak jual karir sini lho Haji Sani kare kambing itu lho pak Anak tersebut ketika berhasil kita amankan Dan kita geledah Ternyata tidak ada barang terlarang Dan sempat saya tanya Kenapa sampai lari Dia jawab Pak saya sudah merasa bersalah Pak saya karena pakai bronk Takut dibilang Saya melarikan diri Untuk aku selakangan sepul Tidak ada hati Malah mau bunuh diri Kamu diam-lamanya saja Tidak, kan ngerti tidak boleh Tidak boleh Kamu langgar Kontes apa? Kontes sudah diganti lho Tahan pak Kamu kalau habis kontes Itu harus dikembalikan Tidak mula Kenapa kami bawa Kenapa pak? Kenapa pak? Besok saya kerja di mas pati Bapak Besok saya bantu nenek saya di mas pati Bapak akan lalu mikrusnya? Ya sampai dengan kak IC Ini melalui dinas Kalo pribadi aku yang Ngesak na' awak mu Dinas ya dinas Awak mu kalau nggak ngesak na'nya Awak mu tiwi Ya coba awak mu mandek Kan paling banter Dendannya yang saya ketemu Jadi itu Tapi kalau nyawangmu Ketuguru sepul Tak ambas awak Ya menurut kami hal-hal yang seperti yang dialihkan anak-anak menurut sekarang adalah sangat merugikan baik diri sendiri maupun orang lain Ya menurut saya sangat disayangkan karena kalau dimilai dari nominal bilang itu paling Rp50.000 Tapi kalau malah itu kecelakaan ya bersyukur